Bumi pun juga menangis Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran Langit menangis Menggambarkan dalam Al-Quran Langit tidak menangisi Kepada seorang yang meninggal dunia Bila menak ya kufur kepada Allah Bumi pun demikian Kita dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fama bakat alihi mustama'u wal ardu wa makanu Muntari Fama bakat alihi mustama'u Langit tidak menangisi Dengan hancurnya Fir'aun Wal ardu dan juga bumi Tidak menangisi Kalau begitu yang ditangisi oleh Langit dan bumi itu siapa Fir'aun ketika dibenasakan Allah menceritakan bahwasannya Langit dan bumi tidak menangisi Apa maknanya Allah nak bagitahu Langit dan bumi tidak menangisi Apa kaitan langit dengan bumi Menangisi ataupun tidak menangisi Kepada Fir'aun Untuk memberitahukan Adanya interaksi hubungan ini Makhluk Dengan khalifah Allah Di atas muka bumi ini Jangan dilihat daripada Gunung gana yang ada di sekeliling Pokok-pokok langit Dan juga lautan Hanya makhluk biasa Hanya begitu sahaja Mereka ada hubungan dengan Allah Dengan apa yang dilakukan oleh manusia Di atas muka bumi ini Mereka membaca perbuatan manusia Mereka bukan hanya untuk dipandang oleh manusia Tapi mereka mempunyai Komunikasi dengan Allah Atas perbuatan manusia Dan yang memberitahukan ini adalah Baginda Rasulullah Dalam hadithul Qudusi Langit bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi Ya Allah Kata langit Izinkan saya untuk jatuhkan diri saya Kepada anak-anak Adam ini Mereka makan nikmat engkau Tapi mereka kufur kepada engkau Biar aku binasakan mereka Gunung Ganang mengatakan Gunung Ganang pun bercakap Ya Allah izinkan aku untuk Jatuhkan diri aku kepada anak-anak Adam Mereka makan nikmat engkau Tapi tak bersyukur kepada engkau Lautan pun berkata Ya Rabbi Ya Allah izinkan aku Tenggelamkan kepada anak-anak Adam Makan nikmat engkau Tapi tak bersyukur Sehingga gunung Ganang Langit Dan juga lautan Melihat perbuatan manusia Di atas muka bumi ini Yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka mempunyai Kecemburuan dengan Kedudukan Allah Sebagai Tuhan Yang tidak disembah Dengan sebenar Mereka geram Dengan perbuatan manusia Sehingga mereka minta izin Untuk dihancurkan kepada manusia Apa kata Tuhan Apa jawaban Allah Kepada gunung Ganang Langit dan juga termasuk Kepada lautan Allah bagi green light Kepada mereka Untuk jatuhkan Kalau dapat Gerila sudah lama Manusia binasa Tapi Allah menjawab Da'uni wa khalqi Ini urusan aku Dengan hambaku Kamu jangan menurut Campur Kalau kamu wahai langit Wahai gunung Wahai lautan Cipta mereka itu manusia Engkau pasti sayangkan Kepada mereka Dibela oleh Allah Diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walau yu'akhidullahu Nasa bimakasabu Ma'ataraka ala Dahriha min Dabah Kalau Allah Akan menghukum Perbuatan manusia Dengan sigara Kalau Allah Akan menuntut Perbuatan manusia Dengan sigara Ma'ataraka ala Dahriha min Dabah Allah tidak akan Tinggalkan sedikitpun Daripada manusia Melainkan sudah Dibinasakan oleh Allah Disebabkan oleh Kerana Ingkarnya mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dibuka ruang Oleh Allah Selebar-lebarnya Bila kamu nak Balik kepada aku Bila nak minta Ampun kepada aku Bila nak insaf Bila nak Nak mohon Merayu Panggil nama aku Hadarab Ini Tuhan Yang malah pengasih Yang membuka Selebar-lebarnya Kepada manusia Untuk kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Syedina Adil Mengatakan Ilamah Dal-Mu'min Kalau orang meninggal dunia Bagat Alihim Dua tempat Akan menangis Satu tempat Di bumi Satu tempat Di langit Sebagaimana Dalam ayat Yang saya bacakan Tadi Langit tidak menangisi Bumi tidak menangisi Dengan Tenggelamnya Feral Lalu Kalau begitu Siapa yang ditangisi Oleh langit Dan bumi Bila mana Orang yang beriman Meninggal dunia Satu tempat Di langit Menangis Satu tempat Di bumi Menangis Apakah satu tempat Di langit Menangis Dan apa Satu tempat Di bumi Yang menangis Satu tempat Di langit Yang menangis Adalah Mas'adul A'ban Tempat Laluan Amal Perbuatan Manusia Yang baik Di dunia Dia ada Dia ada Ada laluan Ada laluan Dan Allah Subhanallah Akan menjadi Saksi Nanti Di akhirat Kalau tempat Ini adalah Merbarkan tempat Yang dilakukan Ibadah Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman kemudian apa maksud bukan kayaknya ayat kita hafal semua hayati maknanya yawmai din nanti tuhadithu ini bumi akhbaraha akan berbicara apa saja yang dilakukan oleh manusia ketika manusia ada di atas muka bumi bumi akan bercakap ya Allah fulan bin fulan di atas saya berbuat demikian ya Allah fulan bin fulan di atas saya berbuat tak ada cerita oleh sebab itu manusia bila mana ingin melakukan maksiat kepada Allah kalau boleh bersembunyi daripada manusia yang lain mana boleh bersembunyi daripada bunyi Allah SWT yawmai din tuhadithu akhbaraha di hari kiamat nanti bumi ini akan bercakap apa saja yang dilakukan oleh manusia hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah bahkan satu amanah yang dititipkan tahu dititipkan? yakni diletakkan oleh Allah sebagai titipan amanah kepada manusia adalah hati kalau tadi Nabi bersabda rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran akan nampak cahaya rumah itu oleh penduduk langit sehingga malaikat di atas tahu ini rumah siapa namanya Dato' Yusri Doktor Zamri Abdul Gadir ini rumah fulan ini rumah fulan ini rumah fulan daripada mana malaikat tahu ini rumah fulan bin fulan daripada apa yang ada di dalam rumah itu kalau rumah itu tak punya lampu pakai lilim pun juga kalau di dalamnya imarah dengan wikrullah dalam bacaan Al-Quranul Kirim maka akan nampak cahaya rumah itu oleh penduduk langit umpama nampaknya cahaya bintang oleh penduduk bumi tapi rumah itu walaupun pakai lampu merkuri tahu spotlight kalau di dalamnya tak ada Al-Quran tak ada ibadah malaikat tidak nampak itu rumah siapa apa sebab ibadah yang dilakukan itu mempunyai cahaya dan cahaya itu adalah bukan cahaya yang kita nampak dengan mata ini tapi ini adalah cahaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada setiap ibadah yang dilakukan mempunyai cahaya yang dinampak oleh penduduk langit selamat menikmati selamat menikmati